Kekosongan ratusan kepala sekolah sudah terjadi di Kabupaten Pandeglang selama satu tahun. Setelah melalui proses panjang, pelantikan para kepala sekolah SD SMP Pengawas dan Koordinator Wilayah Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan akhirnya dilaksanakan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menginginkan kepada para kepala sekolah yang telah dilantik untuk segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugasnya. Selain itu, BKD juga menginginkan kepala sekolah harus memiliki keterampilan dan integritas tinggi serta terus berupaya menggali potensi untuk peningkatan mutu pendidikan. Ada yang 200 ya, ada yang 60 sekian. Pak, ini pelantikan ini dirombak seluruh ya, seluruh SD yang ada di Pandeglang. Karena kalau yang kosong ini memang gak sampai segini ya Pak ya? Kalau secara itu saya tidak begitu tahu persis ya. Karena kita, rekanisme dan itunya karena Dinas Pendidikan, kita hanya menerima usulnya untuk segera dilakukan pelantikan secara seremonia. Dendi Sudrajat, Kebupaten Padegelang melaporkan untuk CTV Network.